Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semuanya kembali lagi di channel kebunalter jadi hari ini saya akan mengupdate varian byconor ini masih varian yang sama jadi kita akan lihat perkembangannya ini adalah hari satu minggu setelah gibralin pertama untuk bunga yang baru ya dan kita juga akan membahas tentang penyiraman ya sahabat semuanya jadi ikuti video ini sampai akhir tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya kita langsung ke videonya baik sahabat semuanya jadi ini adalah kluster anggur byconor ini adalah bunga-bunga yang baru bunga yang waktu itu tumbuh beberapa kluster ya sahabat semuanya seperti ini ini adalah kondisi terbarunya ini satu minggu setelah saya celup gibralin dan untuk beri yang lamanya sekarang sudah seperti ini jadi ini full gagal ini gosong tidak bersisa tidak bersisa dan untuk yang Everest kita lihat yang Everest ini kena sama burung sahabat semuanya ini diserang oleh burung seperti ini jadi di tempat saya ini disini sering ada burung bertengger ya disini nah ini ini juga kotoran-kotoran burung nah ini saya juga khawatir kalau ini nanti sudah besar ini akan diserang juga oleh burung seperti yang saya sebutkan tadi ini adalah satu minggu setelah gibralin pertama ya untuk bunga-bunga yang terakhir kemarin-kemarin muncul secara bersamaan nah ini kondisinya seperti ini jadi disini banyak calon-calon beri atau bekas-bekas bunga yang tidak tumbuh ya sisanya dan ini pasti selalu ada yang seperti ini nah ini ya pasti ada yang selalu seperti ini sahabat semuanya jadi yang hitam hitam-hitam itu ya yang gagal nah itu tidak perlu khawatir karena itu sudah normal terjadi ya di apa sebuah kluster anggur jadi ini kita langsung bersihkan tetap menggunakan ini ya koas kecil ini gampang gampang sekali beri kalau pakai gunting nanti takutnya kena beri-beri yang lain jadi kita tetap gunakan ini koas bicara tentang anggur yang burik ya sahabat semuanya ketika kita sudah membersihkan di awal tapi kesininya masih masih tetap ada ya karena kemarin ada hujan dan saya gak sempat untuk mengeringkan klasternya jadi masih ada klaster apa beri yang burik mudah-mudahan gak banyak ini ya ini agak burik ini footage nya saya ambil dari handphone ya karena kalau pakai gopro ini gak dapat gambarnya kita harus bersihkan ini sahabat semuanya oke jadi ini nanti akan kita lakukan penjarangan ya tapi belum waktunya nanti ketika akan saya aplikasi kiberlin yang kedua baru nanti kita penjarangan dulu sebelumnya ini ada 3 klaster ya sebetulnya klaster satu lagi sebelah sini nah ini klaster yang satunya ini klaster yang satu lagi ya ini juga sudah saya aplikasi kiberlin nah untuk penyiramannya ini karena di tempat saya sangat panas ya jadi untuk penyiraman kadang-kadang bisa satu hari sekali ataupun dua hari sekali ya karena ini di pot ukuran 50 dan ini cepat sekali kering kita satu satu hari atau dua hari sekali siram dengan air 3 liter ini hanya air ya sahabat semuanya karena saya belum berani pakai pupuk lagi ini masih pure air yang saya gunakan ini air sumur ya sebetulnya air ledeng juga ada cuman saya lebih pilih air sumur ya untuk menyiram nah ini layu ya dia kekurangan air nah untuk daunnya untuk daunnya masih aman ya sahabat semuanya kalau ini daun udah tua ya nah ini batangnya juga sudah coklat ini batang yang pembuahan yang gagal kemarin ya dan ini batangnya sangat bulat nah untuk pembuahan berikutnya nanti kita akan ambil dari bud ini ya sahabat semuanya dari bud-bud yang ada disini ini kan ada bud ini juga bud jadi saya gak ambil buah dari tunas air ini ya makanya saya perlakukan ini tunas airnya satu daun ini juga satu daunnya pokoknya di ini saya sebut batang utama ya dari bawah melingkar ke atas ini ini masih batang yang sama jadi nanti kita akan buahkan lagi dari bud-bud di batang utama ini jadi saya gak pakai tunas air ya sahabat semuanya dan budnya bisa dilihat sendiri ini cukup bulat ya budnya nah ini budnya cukup bulat mudah-mudahan bisa membawa bunga nantinya sahabat semuanya ini kenapa bisa seperti ini karena kita berlakukan tunas airnya satu daun ya kita tahan di satu daun jadi manfaat dari memperlakukan tunas air satu daun adalah untuk memperbesar batang utama ya batang ini lalu untuk memperbesar juga budnya di batang-batang utama ini karena saya inginnya nanti pembuahannya di batang ini ya tetap di batang utama jadi untuk pelakuan tunas air satu daun itu kita tidak hanya mengikuti ya tidak hanya ikut-ikutan tapi kita pahami juga kita ingin membuahkan di mana sahabat semuanya kalau kita ingin membuahkan di batang utama ini otomatis kita harus menahan tunas air di satu daun tapi kalau kita ingin membuahkan di tunas air ya tunas airnya jangan ditahan satu daun seperti itu ya misalnya kita ini batang utama dan sahabat semuanya ingin membuahkan di tunas air ya atau di jarak panjang ya jadi ini kita panjangkan dulu tunas airnya baru nanti disana kita main saya tujuan utamanya ini adalah membuahkan di batang utama untuk perlakuan daun jadi seperti kita ketahui bahwa daun itu memiliki beberapa fungsi ya sahabat semuanya jadi fungsinya adalah untuk fotosintesis ya satu dan keduanya untuk melindungi klaster anggur dari teriknya matahari ya sahabat semuanya supaya tidak terbakar ya nah ini ini sangat berfungsi jadi daun ini sebaiknya jangan dihilangkan sahabat semuanya karena saya ada lihat pernah untuk menghilangkan daun ya menghilangkan daun memang batangnya sudah coklat ya dan anggurnya juga sudah terbentuk ya sudah mungkin sudah hampir panen ya tapi untuk anggur-anggur yang belum siap panen supaya tidak salah kaprah itu daunnya sebaiknya tidak dihilangkan ya sahabat semuanya apalagi di cuaca yang terik seperti sekarang ini karena itu sangat beresiko untuk klaster anggur atau butir-butir anggur ini jadi terbakar ya jadi gosong nah disini untuk perlakuan daun saya sudah memperlakukan axle break jadi penyetopan daun di jumlah tertentu jadi ini klaster nah ini saya sudah menyetop di ujung sini ini ya ini saya stop di 10 daun sahabat semuanya jadi kita hitung bersama ini 1 ini 1 ya ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk keseimbangan sahabat semuanya untuk keseimbangan nutrisi jadi yang ke klasternya tetap terisi ya klasternya tetap terisi nutrisinya dan untuk fotosintesisnya juga masih lancar jadi kalau daun di sebuah klaster anggur ini sangat sedikit itu nanti klasternya sendiri tidak akan membesar sahabat semuanya ya akan sulit untuk membesar karena kekurangan fotosintesis karena kurang jumlah daun ya jadi kalau saya disini setelah klaster saya sisakan 10 daun ya tidak lebih dari 10 daun dan tidak kurang dari 10 daun karena kalau kurang dia klasternya akan kecil ya klasternya tidak akan sempurna nanti buahnya juga tidak akan besar dengan baik gitu nah disini contohnya ini kan ini juga ada klasternya disini nah ini nah disini setelah klaster ini hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya ini 7 7 daun sebetulnya ya cukup aman lah 7 daun ya nanti klasternya insyaallah bisa membesar juga tapi lebih aman itu adalah 10 daun ya ada yang 10 ada yang 12 bahkan ada yang 15 daun kalau di Jepang jadi tergantung ke figuran pohonnya ya sahabat semuanya mudah-mudahan ini bisa jadi klaster yang bagus ya bisa jadi klaster anggur sampai finish nanti ini akan kita lakukan penjarangan sahabat semuanya jadi terus bersama dengan kebun alter untuk update-nya lagi sahabat semuanya baik jadi kita cukup dulu untuk video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih bagi sahabat semua yang sudah subscribe channel kebun alter dan saya ucapkan juga terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai akhir semoga video ini ada manfaatnya kita akan ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati